Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali berjumpa dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karang Saru. Kita memasuki hari yang ke-319. Mari kita siapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih atas penyertaan dan perlindunganmu dari pagi hingga malam hari ini. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami hendak membaca dan merenungkan firmanmu. Kiranya Bapak bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Efesus 4 ayat pertama hingga Efesus 6 ayat yang ke-24. Dengan tema, ketika semua yang lain gagal, cobalah pengampunan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapak dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tak kalah ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan sedemikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut gendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut juga pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini, baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang duraga. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahia atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetikah hendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapak kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamakan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat dihadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasih istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasih istrinya, mengasih dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri, hendaklah menghormati suaminya. Taat dan Kasih Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, Tuhan-Tuhan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbacu sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia injil yang kulayani sebagai putusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal-hal ku, maka tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah yang kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus menyatai sekalian saudara. Kasih karunnya menyatai semua orang yang mengasih Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian sabda Tuhan syukur kepada Allah. Bapak Ibu seterusnya dikasih Tuhan di dalam doa Tuhan Yesus yang tercantum dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 kita berdoa agar kita dapat mengampuni orang lain sebagaimana kita telah diampuni. Namun itu lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Jika orang lain menyakiti hati kita dan kemudian memperlakukan kita dengan tidak baik maka akan sulit untuk mengampuninya. Namun tanpa pengampunan hubungan kita dengan orang lain akan layu dan mati. Dengan pengampunan kita memiliki kesempatan untuk kesatuan yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Walaupun pengampunan tidak selalu mudah Alkitab senantiasa mengingatkan kita bahwa Allah mengendaki kita membagi karunia pengampunan kepada satu dengan yang lain Martin Luther pernah menuliskan demikian pengajaran tentang pengampunan dosa adalah hal yang paling penting di atas semuanya baik untuk kita secara perorangan dan untuk hubungan kita dengan orang lain sebagaimana Kristus senantiasa sabar dengan kita dalam kerajaannya dan mengampuni kita atas segala kesalahan kita demikianlah kita harus sabar dan mengampuni satu dengan yang lain dalam setiap situasi dan dengan setiap cara Rasul Paulus memberitahukan sahabat-sahabatnya di Efesus Hendaklah kamu ramah terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Efesus 4 ayat 32 Hal ini sangat sederhana namun tidak mudah jika saudara mengaku dosa kepada Allah Allah berjanji untuk mengampuni saudara jika orang lain minta maaf kepada saudara maka Allah mengharapkan saudara untuk mengampuni mereka itulah caranya pengampunan bekerja mari berdoa Tuhan ajarlah kami untuk mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami sebagaimana engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami ajar kami untuk boleh selalu ingat bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kami sehingga kami pun juga harus mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kami terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak berkati istirahat malam kami agar besok pagi kami boleh kembali berkarya untuk membawa pengampunan bagi orang-orang di sekitar kami dalam nama Tuhan Yesus kami memohon amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati terima kasih Terima kasih.